Khusus membicarakan masalah kebutuhan gula nasional, biar bagaimana gula ini secara langsung menjadi kebutuhan masyarakat berpengaruh pada inflasi dan juga terpengaruh dengan terjadinya berbagai distrupsi atau pengurangan-pengurangan importasi gula dari negara lain. Oleh karena itu, Bapak Presiden mengharapkan dalam waktu yang sangat cepat ada langkah-langkah bersama antara kementerian, baik pertanian, BUMN, perdagangan, perindustrian untuk mencoba mempersiapkan berbagai hal untuk minimal mempersiapkan kebutuhan gula nasional kita secara baik. Kebutuhan gula nasional secara umum adalah 7,3 juta ton, sementara gula konsumsi 3,2 juta ton, gula industri 4,1 juta ton. Dan produksi gula nasional kita memang masih sangat rendah 2,35 juta ton. Oleh karena itu, Bapak Presiden memintakan agar langkah untuk memperkuat gula konsumsi harus dilakukan berarti ada 850 ribu ton untuk dipersiapkan. Saya mendapatkan perintah bersama Menteri lain, Menteri BUMN, Nabi Khusus, untuk mempersiapkan baik rawat ratun dari tebu maupun bongkar ratun. Artinya ada lahan-lahan intensifikasi dan lahan-lahan ekstensifikasi yang harus digarap secara bersamaan. Sementara untuk gula-gula industri masih diharapkan secara bertahap kita akan masuk, tetapi apa yang ada sekarang kita berharap dapat kita pertahankan untuk bisa memenuhi kebutuhan industri kita. Terima kasih telah menonton!